Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada jawaban menarik dari netizen Malaysia Terhadap video perbandingan Yang menyatakan bahwa orang Malaysia Tak suka dengan video perbandingan Sebab orang Malaysia lebih suka pada fokus Untuk memajukan negaranya sendiri Tidak suka mencampuri urusan lain Atau urusan negara lain Secara implisit, jawaban netizen Malaysia itu menurut saya Seperti menekankan bahwa Lebih menyukai budaya proses Daripada hanya berorientasi pada hasil Yang biasanya akan menimbulkan kesan Atau perasaan ambisius Yang berdampak negatif Yaitu perasaan ujuk dan sombong Ketika mencapai hasil sukses Saya pikir apa yang dikatakan oleh netizen Malaysia itu Lebih cenderung sesuai dengan filosofi Islam Bahwa manusia itu Kewajiban utamanya adalah Beribadah kepada Allah SWT Dengan segala sarana prosesnya Yang disebut ikhtiar Yang dalam Islam harus diawali dengan Yang berdoa Lalu berproses dengan berbagai aktivitas Seperti belajar, menuntut ilmu Bekerja, mencari nafkah Dan aneka aktivitas ibadah lainnya Yang diniatkan karena Allah Dan untuk Allah Lalu diakhiri dengan sikap tawakah Berserah diri kepada Allah SWT Dan aneka proses ibadah yang ikhlas Itulah yang dinilai Allah Sedangkan hasil itu hak prerogatif Allah Sehingga Allah tidak menilai Hasil yang kita peroleh Karena itu adalah pemberian mufak dari Allah SWT Jika hasil yang dinilai Maka akan mudah menimbulkan protes logika Sebab ada orang yang proses ikhtiarnya Rajin, giat, dan jujur Setelah menggunakan kaedah ilmu Yang sesuai dengan bidang proses ikhtiarnya Namun hasilnya ternyata lebih sedikit Daripada orang yang menggunakan cara yang kotor Pendek kata Misalnya ada koruptor yang hasilnya kaya raya Sementara rakyat yang kerja keras dan jujur Tapi ekonominya tetap sulit Mana yang dinilai Allah Pastilah dari proses kerja yang jujur dan halal Bukan dari hasil korupsi dari para koruptor yang kotor dan halam Dengan fokus menikmati dan mensyukuri budaya proses seperti itu Yang secara implisit diunggapkan oleh netizen Malaysia Maka secara otomatis lebih terkontrol oleh diri sendiri Sebab kita bisa menjadi diri sendiri Menyukai apa yang kita lakukan Dan melakukan apa yang kita sukai Oleh sebab itu biasanya hasil tidak akan mengkhianati Terhadap proses yang benar dan jujur tersebut Mengenai soal besar kecilnya hasil itu relatif Tergantung dari sudut mana Memaknainya Jika dari perspektif rasa syukur kepada Allah Maka hasil berapapun akan jadi terasa cukup Tapi bila dari perspektif hawa nafsu duniawi Maka hasil berapapun akan selalu terasa kurang Sebab setiap satu hasil tercapai Atau setiap satu hasil suatu keinginan itu terpenuhi Maka akan muncul keinginan lainnya yang tiada ujungnya Ibarat orang minum air laut Maka akan terasa khus Terus tiada habisnya Dengan fokus yang terkontrol pada dirinya sendiri Maka orang Malaysia terbukti bisa meraih hasil kemajuan yang signifikan Salah satunya di bidang ekonomi Dengan pendapatan per kapita yang tinggi Hampir setara dengan negara maju Sebagai youtuber saya mungkin bisa menggambarkan Budaya proses netizen Malaysia itu Ibarat seperti seorang youtuber Yang fokus pada faktor internal Yang bisa dalam kontrolnya Yaitu dengan merancang konsep dan membuat narasi Lalu dituangkan dalam bentuk video Hingga lalu ditayangkan di media youtube Setelah itu hasilnya Apakah bakal viral Biasa saja atau Bahkan malah se-vview Semua itu berada di Faktor eksternal yang berada di luar area Kontrol diri youtuber Dan hanya Allah yang bisa menggerakkan hati orang Untuk menonton video youtuber tersebut Pun dengan komen penonton Ada yang menguji dan mencibir itu Tak mungkin bisa dikontrol oleh seorang youtuber Mungkin saya bisa menyimpulkan Begini Bila mana kita bisa memahami diri kita sendiri Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Maka kita akan lebih bisa memahami Faktor internal yang dalam jangkauan kendali kita Dan mana faktor eksternal yang di luar kendali kita Tak mungkin bisa kita kontrol Sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri Apa adanya Dan lebih mudah bisa berdamai dengan diri sendiri Dengan merima kenyataan Faktor eksternal yang tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita Yang dengan begitu kita akan lebih mudah menemukan siapa jati diri kita sendiri Dan bisa menempatkan diri kita sesuai dengan kapasitas kita Maka ujungnya kita akan punya harga diri Yang artinya kita sendirilah yang pertama bisa menghargai diri kita sendiri Selanjutnya seiring waktu orang akan bisa menilai secara fair Sesuai dengan perkataan dan perbuatan kita yang terkoneksi secara konsisten Dan demikian tayang dari video Binia Fana News Semoga bermanfaat Sekian terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh